Halo para pecinta Battle True Defense dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Kui lah kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berada di puncak gunung ke sembilan bersama dengan Jie dan Hansen Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa Jie dan Hansen benar-benar memiliki kesetiaan kepada Xiaoyan Tetapi Xiaoyan pada saat ini juga ingin mengetahui sejarah dari kelompok bunga dari mereka Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada keduanya apakah mereka mengingat beberapa kejadian di masa lalu mengenai kelompok bunga Keduanya pada saat ini sedikit tertegun mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Keduanya pada saat ini terdiam beberapa saat dan keduanya pada saat ini mengerutkan kening Hansen pada akhirnya segera berbicara dengan nada sedikit serius Hansen berkata bahwa ia hanya mengingat beberapa hal Ia benar-benar tidak bisa mengingat semuanya tetapi sesuatu hal yang sangat jelas baginya adalah melindungi Tuhan adalah misinya Apapun yang terjadi bahkan dengan mengorbankan nyawanya ia benar-benar harus melindungi Tuhan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar menyadari bahwa Hansen benar-benar serius Xiaoyan pun lanjut memastikan dengan berkata bukankah dengan kata lain selama jangka waktu selama ini mereka benar-benar telah kehilangan beberapa ingatan penting Hansen pun mengangguk sementara Jio pada saat ini masih merenung Pada akhirnya Jio pun segera mulai berbicara kepada Xiaoyan Jio berkata bahwa Jio juga sama sekali tidak bisa mengingat ingatannya dengan jelas Ia dapat merasakan adanya kenangan yang sangat penting tetapi ia benar-benar tidak bisa merasakan dalam ingatannya Pada saat ini ingatan Jio benar-benar sangat kosong tetapi di hatinya ada sesuatu yang menggebu-gebu Setelah selesai berbicara Jio pun pada saat ini kembali mengerutkan keningnya dan berusaha keras untuk mengingat semuanya Tetapi setelah beberapa saat tidak peduli seberapa kuat Jio mencoba Pada akhirnya Jio benar-benar tidak bisa mengingat apa yang ada di dalam ingatannya Xiaoyan pun pada saat ini menghela nafas dan berkata sepertinya tidak ada yang bisa mengingat memori kunci ini Seseorang pasti telah sengaja menghapus memori penting ini sepenuhnya dari semua kelompok bunga Seharusnya Jio dan Hansen juga menyadari siapakah sosok yang melakukan hal ini Jika tebakan Xiaofeng benar orang yang melakukan hal ini seharusnya adalah yang mulia Hansen dan Jio pada saat ini tiba-tiba terkejut dan bertanya mengapa yang mulia melakukan hal tersebut Mendengar pertanyaan dari Jio pada saat ini Hansen seolah berpikir dan bergumam sepertinya yang mulia memiliki niatannya sendiri Oleh karena itu pada saat ini bagaimana mungkin bisa mereka menebak apa yang difikirkan oleh yang mulia pada saat itu Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan Xiaoyan sepertinya sudah memiliki jawaban samar-samar di dalam hatinya Xiaoyan menyadari kemungkinan besar yang mulia menghapus semua ingatan dari kelompok bunga Hal itu bertujuan agar mereka tidak melakukan pemberontakan setelah lama menunggu Yang mulia benar-benar menghapus semua ingatan mereka dan hanya menyisakan ingatan yang berisikan tujuan mereka berada Yang mulia juga meninggalkan kartu necromancer untuk membatasi pergerakan orang-orang ini Dengan kartu necromancer saja sudah cukup bagi mereka untuk tidak berani bertindak terhadap keputusan dari yang mulia Yang mulia benar-benar telah memperhitungkan semuanya dengan sangat baik di masa lalu untuk reinkarnasinya Dengan hanya kekuatan Xiaoyan yang seperti saat ini Tentu saja Xiaoyan benar-benar akan dapat dengan mudah dihancurkan oleh para seniornya Beruntung dengan kartu necromancer yang telah ditinggalkan oleh yang mulia Xiaoyan pada saat ini benar-benar selamat Memikirkan hal ini Xiaoyan juga pada akhirnya kembali teringat bahwa Xiaoyan harus dengan cepat menjadi semakin kuat Seperti dalam pembahasan sebelumnya bahwa identitas Xiaoyan pada saat ini telah terungkap di aliansi dosian Warisan yang dimiliki oleh Xiaoyan juga menjadi hal yang terpenting bagi Xiaoyan pada saat ini Banyak orang yang mendambakan warisan terkuat ini oleh karena itu Xiaoyan harus tumbuh dengan cepat Xiaoyan harus menerobos ke tingkat doga dalam waktu yang singkat dan Xiaoyan pada saat ini menghala nafas Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Hansen dan Jiye bahwa Xiaoyan perlu mundur untuk beberapa waktu Oleh karena itu selama waktu ini Xiaofeng akan meminta saudara Hansen untuk membantu melindungi tempat ini Menanggapi hal tersebut Hansen pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan lanjut berkata agar Tuhan jangan khawatir Ia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan dan ada 10.000 prajurit hantu yang pada saat ini tidak akan pergi Xiaoyan pun tersenyum dan lanjut berkata kepada Jiye bahwa ia juga pada saat ini ingin merepotkan Jiye Jiye pada saat ini langsung tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan dengan nada bercanda apakah Tuhan pada saat ini ingin mandi bersama lagi Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit mendengar Jiye yang menggoda Xiaoyan dengan cara seperti itu Xiaoyan pada akhirnya mengabaikan Jiye sebelum akhirnya sosok Xiaoyan pada saat ini segera melesat ke dalam danau Jiye juga pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya Jiye pada saat ini segera mengikuti pergerakan dari Xiaoyan Sementara itu Hansen pada saat ini segera menjalankan apa yang baru saja diperintahkan oleh Xiaofeng Sementara itu pada saat yang sama di suatu tempat di aliansi Doxian Lei yang pada saat ini segera kembali dengan marah dan telah sampai di sebuah pavilion Leyang pada saat ini bertemu dengan beberapa orang yang sedang berbincang-bincang dan Leyang pada saat ini benar-benar terlihat gondok Melihat kedatangan dari Leyang ini salah seorang di antara mereka segera bertanya ternyata Leyang telah kembali Ia pada saat ini benar-benar ingin tahu seberapa kuatkah orang itu Leyang yang wajahnya dipenuhi dengan amarah pada saat ini segera berkata bahwa seseorang telah melindungi orang tersebut Menanggapi perkataan dari Leyang pada saat ini salah seorang lainnya segera bertanya warisan apa yang dimiliki oleh orang itu Leyang pun tanpa basa-basi segera menjawab bahwa orang itu juga memiliki sebuah jari Sosok lain pada saat ini segera menunjukkan ketertarikan dan bertanya kepada Leyang apakah orang tersebut kuat Leyang pun segera berkata bahwa orang ini hanya seorang dosyan Tetapi meskipun begitu auranya benar-benar terasa sangat meraja rela Terlebih lagi ada Hansen juga yang seorang jenderal dari aliansi dosyan dan ia memiliki 10.000 satria hantu di tangannya Tampaknya pada saat ini Hansen benar-benar memutuskan untuk melindungi bocah tersebut bagaimanapun caranya Menanggapi hal tersebut salah seorang di antara mereka segera berkata tampaknya semua ini benar-benar sedikit rumit Sepertinya mereka benar-benar harus memancing orang tersebut keluar dari aliansi dosyan untuk bisa menghabisinya Salah seorang lainnya pada saat ini segera lanjut berkata Sepertinya cara itu juga pada saat ini tidak mungkin dilakukan oleh mereka Bagaimanapun dengan adanya Hansen pasti rencana mereka akan segera diketahui oleh Hansen Tampaknya pada saat ini mereka hanya bisa menunggu dan membiarkan waktu untuk bocah tersebut hidup beberapa saat Semua orang pada saat ini mengangguk menyetujui apa yang diucapkan oleh sosok tersebut Begitu juga dengan Leyang Merasa semua ini telah diputuskan pada akhirnya Leyang memutuskan untuk pergi dan segera meninggalkan Aula Sementara itu di sisi lain jauh dari aliansi dosyan di lautan kehampaan Ada sebuah bahtera besar dengan tulisan aliansi dosyan di atasnya Di atas bahtera pada saat ini ada sesosok cantik bersama dengan beberapa orang yang saling berhadapan Sosok cantik ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yunyun yang terlihat sangat lemah dan kebingungan Rupanya pada saat sebelumnya Yunyun telah ditarik oleh orang-orang dari domain bunga Yunyun dilatih di domain bunga hingga kekuatannya telah meningkat Namun setelah pelatihannya itu Yunyun pada saat itu benar-benar mengalami konflik dan memutuskan untuk kabur Yunyun pun dikejar dan pertempuran benar-benar terjadi mengakibatkan Yunyun benar-benar terluka parah Yunyun pada saat itu berpikir bahwa ia benar-benar akan mati di tengah-tengah pelarian ini Namun pada akhirnya begitu Yunyun terbangun Yunyun pada saat ini sudah berada di sebuah bahtera dan Yunyun benar-benar kebingungan Di dalam ingatan terakhirnya ia pada saat itu diselamatkan oleh seorang pria yang sangat familiar Yunyun segera menyadari tampaknya sosok tersebut adalah sosok Xiaoyan dan Yunyun benar-benar terkejut Yunyun pada akhirnya melihat sekeliling tetapi pada saat ini tidak ada sosok Xiaoyan di hadapannya Melihat Yunyun yang pada saat ini celingak-celinguk salah seorang di antara kerumunan segera mulai berbicara Sosok tersebut bertanya apakah senior Yunzi pada saat ini sudah bangun Yunyun tiba-tiba terkejut dipanggil dengan sebutan Yunzi dan ingatannya pada saat ini kembali muncul Yunyun tertegun dan pada saat ini kembali teringat sosok Xiaoyan yang menyebut Yunyun dengan sebutan Yunzi Yunyun pada akhirnya bertanya dengan tergesa-gesa dimanakah sosok itu Menanggapi hal tersebut sosok yang sebelumnya berbicara kembali-balik bertanya siapakah yang ditanyakan oleh kakak senior Yunzi Apakah kakak senior Yunzi pada saat ini menanyakan mengenai guru Mendengar apa yang ditanyakan oleh sosok tersebut pada saat ini Pikiran dari Yunyun tiba-tiba kembali menjadi sedikit bingung Yunyun pada saat ini berpikir mungkinkah pengejaran yang sebelumnya ia alami adalah sebuah mimpi Tetapi jika itu adalah mimpi Mengapa Yunyun pada saat ini benar-benar merasa sakit dan lemah di tubuhnya Yunyun yang pada saat ini tidak bisa mengingat apapun Yunyun hanya bisa mengelah nafas sebelum akhirnya segera bertanya dimanakah tempat ini Salah seorang di antara mereka segera kembali berkata bahwa mereka pada saat ini berada di Bahtera Aliansi Doshan Mereka akan pergi ke Papiliun Surgawi ke-9 dari Aliansi Doshan Yunyun pada saat ini merasa bahwa nama ini benar-benar sangat asing Dan bertanya apakah itu Papiliun Surgawi tingkat ke-9 Aliansi Doshan Yunyun pada saat ini mengerutkan ke-9 karena ini adalah pertama kalinya ia mendengar nama tersebut di dalam hidupnya Tetapi pada saat ini melihat orang-orang di sekitar yang mengenalinya Yunyun pada saat ini merasa sangat sedikit aneh Mendengar Yunyun yang menanyakan mengenai hal tersebut pada saat ini salah seorang lainnya segera mulai berbicara Ia berkata bahwa senior Yunzi pada saat ini mengalami cedera yang sangat serius Ingatannya pada saat ini benar-benar menghilang dan ia tampak benar-benar sedikit bingung Situasi ini juga normal mengingat luka yang dialami oleh kakak senior Yunzi Ia akan segera pulih setelah beristri jahat dan prioritas utama mereka sekarang adalah kembali ke Aliansi Doshan Mereka akan membutuhkan waktu 200 tahun dan waktu tersebut sangat cukup untuk senior Yunzi memulihkan diri Yunzi pun mengerutkan kening dan berpikir bahwa dalam waktu ini Yunzi bisa memulihkan diri sekaligus berlatih Jika mengingat kejadian sebelumnya dan efeknya yang mengakibatkan Yunzi pada saat ini benar-benar terluka parah Yunzi pada saat ini berpikir ia benar-benar harus menjadi kuat dengan cepat Yunzi pada akhirnya segera bergumam bahwa ia pada saat ini harus berlatih untuk meningkatkan kekuatannya Ia pada saat ini ingin tahu apakah gurunya pada saat ini berada di sini Menanggapi hal tersebut salah seorang lainnya pada saat ini segera mengangguhkan kelapanya Ia lanjut berkata bahwa guru telah memerintahkan mereka untuk menjaga kakak senior Yunzi Guru juga memerintahkan jika kakak senior Yunzi terbangun mereka harus membawa senior Yunzi menemui guru Karena kakak senior Yunzi pada saat ini telah terbangun apakah kakak senior Yunzi ingin menemui guru pada saat ini juga Yunzi pun memiliki kilatan di matanya dengan tekat yang sangat tinggi dan mengangguhkan kelapanya Ia pada akhirnya segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus membawa Yunzi menemui guru Pada akhirnya mereka pun segera membawa Yunzi untuk bertemu dengan sang guru dan pada saat ini mereka sampai di sebuah ruangan Tak lama setelah itu pada saat ini datang seorang pria tampan dengan wajah yang sangat terlihat hangat Pria itu pun segera menyapa Yunzi sementara Yunzi pada saat ini langsung menatap ke arah sosok pria tersebut Sementara itu dua sosok yang baru saja mengantarkan Yunzi pada saat ini menangkupkan tangan ke arah pria tersebut dan menyebutnya Dengan sebutan tuan pria itu pun segera melambaikan tangannya memerintahkan keduanya pada saat ini untuk segera pergi Pada akhirnya pada saat ini hanya tersisa Yunzi dan pria tersebut di dalam ruangan ini Pria tersebut pada saat ini memandang ke arah Yunzi dan tersenyum dan berkata sebaiknya Yunzi pada saat ini duduk terlebih dahulu Ia tahu betul bahwa Yunzi pada saat ini merasa sangat bingung Tetapi yang perlu ia ingat pada saat ini sudahlah cukup bagi Yunzi Ia pada saat ini akan memperkenalkan diri bahwa ia bernama Mei Ling Jika ada orang di sebelah Yunzi, maka Yunzi bisa memanggilnya dengan panggilan tuan Tetapi jika tidak ada siapapun, maka Yunzi bisa memanggilnya dengan panggilan nama yakni Mei Ling Yunyun pada saat ini hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh pria yang bernama Mei Ling ini Namun tak lama setelah itu Yunyun segera bertanya siapakah orang yang menyelamatkan Yunyun Mei Ling pun tersenyum tipis sebelum akhirnya berkata bahwa Yunzi tahu betul siapakah yang menyelamatkannya Yunyun pun tertegun dan pada saat ini sosok Xiaoyan melintas di benaknya Ia tanpa sadar segera bertanya benarkah itu adalah sosoknya Sementara itu melihat Yunyun yang pada saat ini bertanya sosok Mei Ling tampak bingung Ia pun segera bertanya siapakah sosok yang dimaksud oleh Yunzi Yunyun pun pada saat ini seketika tertegun mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Mei Ling Yunyun pada akhirnya segera bertanya dengan sedikit ragu apakah ia tidak mengetahuinya Mei Ling pun menggelengkan kelapanya dengan ekspresi serius dan berkata bahwa ia tidak tahu Yunyun pada akhirnya terdiam dan bertanya-tanya apa yang pada saat ini sedang terjadi Pada saat ini tiba-tiba seorang tuan atau master benar-benar muncul dan Yunyun tiba-tiba menjadi murid dari aliansi Doshan Bahkan pada saat ini Yunyun juga benar-benar tidak tahu siapakah orang yang menyelamatkan Yunyun pada saat sebelumnya Ekspresi Yunyun pada akhirnya menjadi sangat dingin dan ia dengan tegas segera bertanya apakah si pria berbohong kepadanya Menanggapi hal tersebut Mei Ling pun tersenyum sebelum akhirnya segera lanjut berbicara kepada Yunyun Mei Ling berkata bahwa Yunzi adalah murid yang ia ambil dari domain bunga Namun di dalam perjalanan mereka benar-benar menemukan Yunyun yang telah terluka parah Tampaknya pada saat ini ingatan dari Yunzi juga benar-benar telah hilang dan ia sedikit bingung Mei Ling khawatir Yunzi akan membutuhkan lebih banyak istirahat dan pemulihan agar ingatannya kembali Mendengar hal tersebut Yunyun pada saat ini masih berusaha memikirkan semuanya di dalam benaknya Tetapi Yunyun tidak menemukan apapun dan Yunyun pada saat ini hanya bisa menghela nafas Pada saat ini Yunyun hanya bisa memikirkan bagaimana caranya Yunyun meningkatkan kekuatannya Sementara itu pada saat yang bersamaan di bagian terdalam dari pegunungan spiritual Sosok Xiaoyan pada saat ini sedang duduk bersilah dan di hadapannya ada teratai api Teratai ini menyinari sekeliling dengan cahaya terang dan Jiye pada saat ini sepertinya tanpa penasaran ketika melihat hal ini Jiye pada saat ini hanya bisa melihat bahwa teratai api ini telah terserap oleh Xiaoyan Xiaoyan terus-menerus melakukan penyerapan teratai api yang dikeluarkan oleh Xiaoyan Jiye juga bisa merasakan bahwa aura dari Xiaoyan pada saat ini terus-menerus meningkat pesat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa peningkatan ini benar-benar sangatlah lambat Tetapi di mata Jiye pada saat ini hal tersebut benar-benar sungguh luar binasa Karena Jiye tidak pernah melihat metode yang seperti ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar berniat untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin Xiaoyan telah membuka lautan bintang yang sangat kecil di dalam dantiannya Untuk menerobos dan menjadi dogat Xiaoyan benar-benar harus membuka lautan bintang yang besar Namun pada saat ini Xiaoyan masih bekerja keras untuk menerobos ke puncak dosian bintang 9 Tujuan Xiaoyan pada saat ini adalah bagaimana caranya Xiaoyan menembus puncak dosian secepat mungkin Selain itu Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan bahwa setelah serangkaian pertempuran sengit dalam upacara daftar emas Kekuatan Xiaoyan di tahap menengah dosian bintang 9 telah distabilkan Oleh karena itu dengan tambahan teratai api ini Peningkatan kekuatan Xiaoyan akan mampu mendorong Xiaoyan untuk menerobos puncak dosian bintang 9 Terlebih lagi Xiaoyan juga akan dapat mengembangkan teknik lanjutan dari jantung api putih Pada akhirnya bersamaan dengan Xiaoyan yang melakukan pelatihan dekade demi dekade telah berlalu Selama proses ini Xiaoyan juga pada saat ini telah sangat stabil Xiaoyan juga pada saat ini telah menyerap 200 teratai api ke dalam tubuhnya Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas panjang dan pada saat yang sama aura di tubuh Xiaoyan juga meledak dan mencapai dosian bintang 9 puncak Xiaoyan pun perlahan berdiri dan Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki niat untuk terus berlatih dan melangkah lebih jauh Hal itu dikarenakan Xiaoyan tahu betul di dalam kondisinya pada saat ini Jika Xiaoyan ingin secara paksa menyerap teratai api dan menerobos ke tingkat dogat Hal tersebut justru akan menghambat peningkatan kekuatan Xiaoyan di masa depan Xiaoyan juga pada saat ini menyadari tampaknya akan membutuhkan banyak waktu bagi Xiaoyan untuk bisa menerobos ke tingkat dogat Sekarang yang paling penting yang harus dilakukan oleh Xiaoyan adalah menstabilkan kekuatannya di tahap puncak dosian bintang 9 terlebih dahulu Terlebih lagi jika Xiaoyan ingin menerobos ke tingkat dogat persyaratannya juga adalah membuka lautan bintang Xiaoyan pada saat ini memiliki lautan bintang yang kecil di dantiannya Selama proses pelatihan ini area lautan bintang di tubuh Xiaoyan juga telah semakin meluas Sekarang ada hampir 100 bintang yang mengambang dengan tenang di dalam dantian lautan bintang Xiaoyan Jika Xiaoyan ingin menerobos ke tingkat dogat Xiaoyan harus membuka lautan bintang tingkat kuning terendah Batas minimumnya harus berisi hampir 1000 bintang agar berhasil Tentu saja Xiaoyan juga pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan harus melampaui tingkatan tersebut Karena itu akan menentukan kekuatan Xiaoyan ketika di tingkat dogat Melalui informasi yang sebelumnya disebutkan oleh Jill Xiaoyan pada saat ini telah memahami semuanya Jika Xiaoyan hanya bisa membuka lautan bintang tingkat kuning yang paling rendah Akan sulit untuk mengejar tingkat yang lebih tinggi bagi Xiaoyan ketika Xiaoyan ingin menembus ke dogat bintang 3 di masa depan Oleh karena itu ketinggian lautan bintang di dalam tubuh merupakan faktor kunci Yang dapat menentukan batas atas kekuatan Xiaoyan di masa depan Xiaoyan pada saat ini bertekad untuk meningkatkan kekuatan dari lautan bintang setinggi mungkin Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini memiliki ide untuk mulai memberikan perhatian khusus pada pembentukan dari lautan bintang ini Xiaoyan pun menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera memikirkan hal lain yang bisa dilakukan oleh Xiaoyan Sebelum Xiaoyan menerobos ke tingkat dogat Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk mengambil waktu sejenak dan mulai memurnikan obat Xiaoyan teringat ketika Xiaoyan mendapatkan resep pada kontes 10.000 alam ada resep yang bisa meningkatkan lautan bintang ini Namun obat ini benar-benar hanya bisa berperan sebagai pendukung tertentu dan semuanya benar-benar masih tergantung dengan bakat Terlebih lagi obat ini juga memiliki tingkat kelima di tingkat suci Sementara Xiaoyan pada saat ini hanyalah seorang alkemis tingkat kedua tingkat suci Oleh karena itu masih ada kesenjangan di antara hal tersebut dan Xiaoyan pada saat ini harus mengasah keterampilan alkemisnya Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk memurnikan pil pengumpul jiwa dan berlatih untuk meningkatkan kekuatan alkemisnya Setelah membuat rencana ini pada akhirnya Xiaoyan meminta tolong kepada Jiye untuk membeli banyak bahan obat Xiaoyan menghabiskan 300.000 koin roh naga dari total 700.000 koin roh naga Dengan jumlah tersebut Xiaoyan pada saat ini mendapatkan banyak bahan obat untuk dimurnikan Pada akhirnya setelah semuanya dipersiapkan Xiaoyan pada saat ini tanpa basa-basi segera duduk bersilah Setelah sedikit memokuskan fikirannya pada akhirnya Xiaoyan tanpa banyak cincong segera mulai memurnikan pil pengumpul jiwa Dalam proses pemurnian kali ini kemampuan Xiaoyan benar-benar telah meningkat dengan pesat Xiaoyan dapat dengan mudah memurnikan banyak pil dalam waktu yang sangat singkat Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini banyak juga guntur yang melintas di atas pegunungan spiritual Dengan kecepatan pemurnian Xiaoyan pada saat ini guntur benar-benar bertumpuk Banyak guntur pada saat ini saling terjalin dan kekuatan dari guntur ini benar-benar sangat mengerikan Hansen yang menjaga di sekeliling juga pada saat ini benar-benar terkejut merasakan guntur yang menggelegar di atas langit Hansen pada saat ini melotot dan bisa merasakan kekuatan guntur ini sangat mengerikan Jika semua guntur yang saling terjalin ini menghantam ke arah Xiaoyan tentu saja hal tersebut akan sangat mengkhawatirkan Hansen pun pada saat ini bersiap jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada Xiaoyan Jiye juga pada saat ini benar-benar sedikit terkejut melihat guntur yang terjalin di atas langit Tetapi Jiye sebelumnya telah melihat Xiaoyan melakukan hal tersebut dan Jiye pada saat ini hanya bisa memasrahkan semuanya kepada Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit mengangkat kelapanya dan menatap ke arah guntur yang bergemuruh Guntur di awan pada saat ini benar-benar sangat besar dan kekuatan yang dipancarkan oleh guntur tersebut benar-benar sangat berkasa Guntur pada akhirnya benar-benar telah mencapai momentumnya dan pada saat ini segera mengeluarkan semua kemarahannya Namun tak lama setelah itu kilatan segera melesat ke atas guntur dan kekuatan dari guntur ini benar-benar ditahan Baik Jiye dan Hansen pada saat ini benar-benar terkejut melihat guntur yang seolah-olah tidak bisa melawan Pada saat ini guntur dengan cepat menyusut seolah-olah telah diserap ke dalam sebuah wadah Jiye dan Hansen pada saat ini semakin terkejut setelah melihat bahwa sosok yang menahan guntur ini adalah Xiaofeng Mereka benar-benar tidak menyangka dengan kekuatan Hanfeng yang berada di tingkat Doxian ia berani menerima guntur yang sangat gokil Mereka hanya bisa menggelengkan kelapa dan menghela nafas melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaofeng Pada akhirnya langit yang awalnya gelap berangsur-angsur menjadi kembali cerah dengan sosok guntur yang pada saat ini benar-benar menghilang Bersamaan dengan hal tersebut sosok Xiaofeng pada akhirnya segera turun dari langit dengan sedikit sempoyongan Hansen pun sedikit mendekat takut terjadi sesuatu yang salah kepada tuannya Sementara itu begitu sampai di tanah Xiaoyan pada saat ini langsung duduk bersilah dan memejamkan matanya Hansen seketika menyadari bahwa Xiaofeng pada saat ini tampak baik-baik saja dan sepertinya ia ingin memurnikan kembali pil Hansen pada saat ini hanya bisa mengerutkan kening dengan penuh kekaguman menatap ke arah Xiaofeng yang tidak kenal lelah Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat sebelumnya telah memurnikan 200 pil pengumpul jiwa Setelah Xiaoyan beristri jahat sejenak dan menstabilkan sosoknya pada akhirnya Xiaoyan kembali membuka matanya Tanpa banyak basa-basi Xiaoyan pada saat ini menunjukkan ekspresi serius dan Xiaoyan kembali terlarut ke dalam proses pemurnian Kemampuan Xiaoyan juga pada saat ini kembali meningkat pesat dan Xiaoyan dapat dengan cepat memurnikan pil pengumpul jiwa Xiaoyan terus-menerus memurnikan pil dan Xiaoyan juga pada saat yang bersamaan harus berhadapan dengan pil lightning Proses seperti sebelumnya kembali terjadi dan Xiaoyan pada saat ini tanpa rasa takut segera menghadapi pil lightning Pada saat ini Hansen dan Jie hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh kekaguman dan mereka benar-benar tidak pernah melihat metode seperti ini Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiaofeng benar-benar akan menerima hantaman petir ini dengan tubuhnya sendiri Ia benar-benar tidak menggunakan orijin abadi untuk berhadapan dengan guntur yang sangat kuat Xiaofeng tampak benar-benar menikmati menerima hantaman dari pil lightning yang pada saat ini benar-benar sangat ganas Pada akhirnya mereka hanya bisa menghela nafas lega dan bersantai sambil minum-minum anggur merah menatap ke arah Xiaoyan yang berhadapan dengan pil lightning Sementara itu di sisi lain pada saat ini di surga ke-9 telah banyak sosok yang tidak familiar yang muncul Tentu saja sosok-sosok ini muncul dengan tujuan tertentu setelah mendapat kabar mengenai Xiaofeng yang memiliki warisan yang mulia Sosok-sosok ini memiliki aura yang kuat dan tentu saja tujuan mereka adalah Xiaofeng penguasa dari surga ke-9 Pada akhirnya sosok-sosok ini segera bergegas mencari keberadaan Xiaofeng di seluruh penjuru dari surga ke-9